yang meminta saya untuk mempresentasikan sedikit yang berbagi mengenai strategi ventilasi mekanik pada masyarakat pasuler khususnya pada jantung kalau tidak kita memahami ya ketelang interaction atau interaksi jantung parut sebelum kita melihat bagaimana setting ventilasi mekanik pada kondisi tetap jantung kemudian memahami tentang di paru kardiogenik dan memahami setik ventilasi mekanik baik pasif mempunyai pasif pada kondisi di paru kardiogenik jadi serah umum ya indikasi ventilasi mekanik adalah untuk life-saving ya untuk menyelamatkan nyawa jadi pada kondisi kawar darurat salah satu usaha kita meminamatkan pemerintah khususnya masalah penapasan dalam memberikan bantuan nafas dengan menggunakan ventilasi mekanik pilihannya ada dua bisa opsionnya bisa invasif maupun invasif indikasi ventilasi mekanik adalah terutama untuk gagal nafasi foksik ya yang kita bicarakan hari ini adalah khususnya pada udin paru kardiogenik ya gagal nafas foksik yang lain mungkin ARDS, paper cubits meds dan sebagainya sudah berindahkan pus berbedah atau gagal nafas hypercapnik jadi sebelum kita masuk ke strategi ventilasi mekanik kita bicarakan dulu ya interaksi jantung paru pada kondisi penggunaan ventilasi mekanik ya ataupun pada kondisi bernafas spontan jadi saat kita bernafas spontan atau penggunaan ventilasi mekanik jadi jantung dan paru itu tetap mengatakan interaksi yang sangat nyaris sesuai dengan pasok pernafasan saat inspirasi kondisinya berbeda struktur ini dihasilkan dengan ikan saat inspirasi dan berbeda saat penggunaan ventilasi atau tekanan positif maupun saat bernafas spontan saat kita bernafas spontan mungkin ada perbedaan struktur bulung dibandingkan saat menggunakan ventilasi dikandungnya beberapa parameter hemodinamik akan berubah atau mengingat berubah saat penggunaan positif pressure ventilation jadi ini sedikit gambaran ya bagaimana seorang yang bernafas spontan jadi waktu inspirasi akan menyebabkan kontraksi interkostal, eksternal jadi ikan kita terangkat kemudian diakragmanya berkontraksi diakragmanya mendatar menyebabkan penurunan tekanan intratorak penurunan tekanan intratorak yang lebih rendah dari tekanan atmosfer menyebabkan udara berpindah dari udara luar masuk ke dalam paru-paru menyebabkan klima intratorak meningkat hal yang sebaliknya terjadi saat ekspirasi jadi otot diakragma mengelangi relaksasi juga otot interkostal mengelangi relaksasi menyebabkan kekanin intratorak meningkat udara yang ada di dalam paru-paru akan dikeluarkan menuju ke atmosfer jadi ini adalah saat kita berlepas kontak perbeda halnya kalau pasien ternyata harus dilakukan intubasi karena berbagai hal maka perbedaan itu akan berbeda hampir seharusnya jadi waktu di intubasi mesin akan mendeliveri atau mengantarkan pressure atau tekanan menyebabkan munculnya kealiran gas yang menyebabkan perubahan polumo pada paru-paru kita jadi udara bertekanan menyebabkan gas mengalir dan memasukkan polumo pada paru-paru jadi mesin akan mendeliveri gas tersebut berbeda dengan nafas kontan jadi orak kita membuat tekanan negatif sehingga udara masuk ini mesin yang mendorong udara tersebut masuk sudah tentu akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap sistem karbiofaskuler kita terus khususnya jantung ya karena perbedaan ini ya jadi kita langsung menutip pada apa yang terjadi pada jantung dan jantung saat menggunakan ventilasi tekanan post-tip atau post-tip rest of ventilation pada saat inspirasi ya saat inspirasi waktu tekanan pada saat inspirasi mesin memberikan tekanan pada paru kita menyebabkan peningkatan tekanan intratora yang menyebabkan tekanan ini akan mendekan right atrial dan right ventricle ya tekanan ini menyebabkan penurunan ventricle jadi aliran balik darah menuju ke jantung akan berkurang karena tekanan intratora tinggi jadi tekanan terotak tinggi menyebabkan darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung berkurang jadi preload jantung kanan akan menurun ya baik dia mau ke ventricle turun menyebabkan namun kita juga disertai dengan peningkatan afloat jadi tahanan dari keluarnya dari ventricle kanan itu juga meningkat sehingga menyebabkan secara umum penurunan dari ejeksi dari ventricle kanan ya kemudian apa yang terjadi saat inspirasi pada ventricle kiri saat inspirasi akan menyebabkan setelah tekanan intratora yang tinggi tersebut pada penggunaan ventilasi mekanik menyebabkan paru-paru squishing ya darah yang ada di penabungan alis itu akan disperas masuk ke dalam ventricle atrium kiri kemudian masuk ke ventricle kiri kemudian diejeksikan jadi menyebabkan preload ventricle kiri akan meningkat ya hal ini juga disertai dengan penurunan afterload dari ventricle kiri jadi saat inspirasi akan menyebabkan peningkatan stroke volume dari ventricle kiri kemudian apa yang terjadi saat ekspirasi pada penggunaan ventilasi mekanik hal terjadi sebaliknya ya saat ekspirasi peningkatan venus return justru terjadi pendekanan tadi saat inspirasi venus returnnya turun saat ekspirasi venus returnnya naik kemudian apa yang terjadi pada jantung kiri jadi pulmon darah yang tadi waktu inspirasi sudah habis di squeeze kemudian ada sisa-sisa sedikit penyebabkan preload ventricle kiri akan menurun ya jadi stroke volume ventricle kiri pada umumnya menurun pada saat ekspirasi jika menggunakan ventilasi mekanik secara skematis bisa kita lihat disini bahwa penggunaan ventilasi mekanik menyebabkan peningkatan pleural pressure trans pulmonary pressure meningkat penyebabkan penurunan red ventricle preload peningkatan red ventricle afterload menurunkan menurunkan left ventricle afterload dan meningkatkan preload dari ventricle kiri kemudian saat ekspirasi left ventricle preload turun dan sehingga menyimpulkan ejeksi dari left ventricle left ventricle ejeksi secara skematis kalau secara sederhana agar memudahkan kita memahami ini kita bisa lihat gambar berikut jadi saat ekspirasi saat yang kita lihat mulai dari tengah saat inspirasi dan saat inspirasi itu ejeksi dari ventricle kiri meningkat jadi karena seperti saya juga sampaikan tadi preloadnya naik afterloadnya turun jadi stroke volume naik saat inspirasi jadi kalau kita mengukur dengan menggunakan misalnya alat menggunakan pass pressure variation atau pass pressure atau menggunakan stroke volume yang diukur atau menggunakan alat lebih canggih stroke volume variation akan tampak bahwa inspirasi itu puncaknya dan pulmonnya jauh lebih tinggi stroke volume dibandingkan ekspirasi jadi ada perbedaan sepanjang waktu antara inspirasi dan ekspirasi perbedaan puncaknya jadi pada sedikit saya jelaskan di luar konteks itu pada hal ini menyebabkan peneliti atau klinisi itu bisa menggunakan perbedaan puncak perbedaan puncak pass pressure variation atau systolic pressure atau stroke volume variation yang lebih dari 13% menandakan adanya food responsiveness jadi dari dasar dari interaksi jantung baru inilah tercipta stroke volume variation yang menandakan food responsiveness jika melebihi 13% sayangnya memang stroke volume variation itu hanya bisa digunakan pada pasien yang bernafas dengan gunakan mesin dengan tadal volume konstan jadi kalau tadal volume berubah-ubah stroke volume nya juga tidak berubah-ubah juga hasilnya seperti kemudian kita lanjut ke bahasan berikutnya apa yang terjadi pada paru-paru pada kondisi kagajian kongestik khususnya jadi terjadi ubing paru-paru kardienik dalam kadang normal tekan hidrostatif dari kapilat paru setap 10 menit terhagi tekan hidrostatif pulmonal menyebabkan cairan berpindah ke interstisial seperti kutung Ernest Starling dia mengungkapkan bahwa trans kapilari flow ini adalah selisih dari hidrostatif tekanan hidrostatif pulmonal dikurangi interstisial dan dikurangi interstisial tekanan pada kondisi gajah jatuh menyebabkan tekanan hidrostatif pulmonalnya sangat tinggi sekali menyebabkan aliran cairan menuju interstisial dan apiuli meningkat melebihi kemampuan aliran inform untuk menjadikan secara tersebut sehingga tampak pada gambar ini akan tampak ubing paru jadi sebelah sisi di 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 tersebut pada pena pummelis atau penampuan paru perpindah ke interstisial dan ke alviuli menyebabkan alviuli terpenuh risi cairan menyebabkan komplain paru menurun jadi menunjukkan penyakit paru restriktif kemudian sebelah kanan adalah non-paru menjadinya terjadi pada ARDS dimana perpindahan cairannya karena inflamasi jadi peningkatan ada permeabilitasnya caranya perpintah dan tersebut juga menemukan Udin paru tapi protein rich Udin paru Udin sudia kalau setelah sisi kiri ada sisi kardioidenik protein 4-4 Udin jadi pada kondisi Udin paru menyebabkan sudah tentu karena cairan banyak interstitial maupun di alveoli menyebabkan komplain paru turun di komplain itu kalau kita bayangkan komplain paru yang baik adalah ketika kita kembangkan sebuah balon yang lentur maka kita dampak dengan tekanan dingan kita bisa memopak dengan mudah tapi kalau komplain paru-uruh kita kaku karena banyak cairan penuh tekanan tinggi sekali untuk memopak jadi hal ini menyebabkan waktu briting meningkat kebutuhan aksigen meningkat membebani jantung selanjutnya selanjutnya apa sih manfaat ventilasi mekanik khususnya positif pada kondisi Udin paru ini sudah tentu seperti yang saya sampaikan tadi live shipping pertama ya lalu bagaimana kerjanya yaitu menurunkan walk of victim dan memperbaiki gas exchange lalu strateginya bagaimana yang kita gunakan untuk memenuhi jujuan ini yaitu menggunakan strategi lang protective strategi apa saja yang ada di dalamnya kalau kita memblastback kembali ke RPS ya dulu pernah yang disebut lalu kadang seluruh adekuat PEP dan traksi paling tidak setting ventilator yang digunakan pada kondisi Udin pariokar BB ini mendekati seperti ini ini adalah satu rekomendasi yang saya dapat di jurnal ya yang menyebutkan bahwa setting setting ventilasi mekanik pada kondisi Udin paru yang disebut adalah PEP jadi titrasi sampai dikuat ada volumenya rendah kemudian traksinya di titrasi sampai mencapai saturasi terbaik kemudian platy pressure juga di diatur kemudian respirator dan seterusnya kita bahas satu-satu mulai dari positif atau tekanan akhir ekspirasi jadi tekanan akhir ekspirasi ini menyebabkan waktu kita setting menyebabkan yang paru-paru kembang-kembang ekspirasi jadi tidak kolaps jadi paru-paru langkanan normal waktu inspirasi kembang ekspirasi tidak kolap jadi pada konsip sakit-sakit tertentu kadang-kadang paru-paru itu kolam ekspirasi jadi kita jadah dengan menggunakan PEP namun pengenal PEP ini menyebabkan peningkatan tekanan interaktor yang kemudian didistribusikan atau di transmisikan kadrim kanan yang menyebabkan perbedaan antara tekanan akhir kanan dengan sistemikan menurun sehingga menyebabkan penurunan penelitian penelitian turun-penelitian turun jadi kalau asumsinya penelitian turun cairannya masuk ke jantung turun caranya dipopal oleh pencegahkanan mumpul juga kurang sehingga asumsinya akan menurunkan komesti paru kalau kita menggunakan PEP kemudian apalagi untungan pengenang PEP pada gatal jantung pada komesti paru ya dengan menyeting PEP atau positif yang ekspirasi atau repressor ini akan juga saya sampaikan tadi menekatkan tekanan literatora menyebabkan terusirnya cairan ya tergesernya cairan yang ada di alveoli dan di tersisil ya jadi alveoli ini dikembangkan sehingga ekstra vascular lung water atau EPLW itu menurun jadi FPLW itu bisa diperkenalkan alat-alat canggih supaya ikunan sebagainya sayang kita bisa melihatnya jadi kita bisa melihat FPLW akan menurun kemudian aliran itu menurun di masukkan terapas kuliah sehingga udin paru berkurang sisi kiri ini melihatkan memperlihatkan bagaimana kalau kita mau kita penyakit paru-paru restritif tadi misal terisi udin paru misal sekret dan sebagainya menyebabkan kalau kita terapkan PEP maka paru-parunya kembang maka santri interpormonal akan berkurang ya PEP juga akan menurunkan afterload jadi saat yang di peningkatan tekanan literatora akan menjadi autoregulasi tekanan alat-alat simulasi paro-receptor jadi afterloadnya berkurang sehingga karena menyebabkan afterload dari ventricle kiri akan berkurang kemudian hal tersebut tapi yang berkata diskusi terhadap perubahan terlut jadi penurunan terlut ini sangat menutupkan sekali akan berbangun baik sekali terhadap jadi secara umum dapat kita lihat bahwa apa yang terjadi pada penggunaan PEP PEP pada penggunaan PEP paru-paru yang pertama adalah penurunan penurunan ekstrapasural water peningkatan afterload dari bentuk kanan dan terakhirlah penurunan afterload dari bentuk kiri yang sangat menunjukkan jantung yang lemah sekalanya yang kontraksinya lemah ya jadi mengurangi paru mempermudah jantung mau padarah ke sistemnya PEP dimulai dari lima kemudian kita naikkan secara bertahap sampai mencapai saturasi 92 kemudian ada volume ada volume 6.8 sisi per kilo jadi pelatih pressure itu kita batasi 25-30 pelatih pressure adalah udara yang terdistribusi ke dalam hafioli jadi kita setting segini dengan melakukan melihat atau pressure dengan menekan bread food nanti bisa kita lihat nilai pelatih pressure jadi pelatih pressure rendah mencegah barotroma dan penimotorak ini kemudian bagaimana fraksi-fraksi kita merupakan strategi yang lain yang mengatasi voxemia kita berikan fraksi dulu ditolong pasiennya karena voxemia seperti memenyebabkan peningkat resistensi paskuler taruh ya paling tidak target saturasi 92 99% kemudian apa disamping tadi invasif kita bisa menggunakan invasif ya yang pertama kita dapatkan adalah mengurangi infeksi nosokomial terutama ya kemudian AFFNC juga demikian tapi belum banyak penelitian pada kondisi NIV juga sudah mulai kita banyak gunakan sejak berapa tahun terakhir ini hampir 7 tahun terakhir ini jadi mengurangi intubasi dan mengurangi risiko infeksi nosokomial seperti saya jelaskan tadi NIV juga ada komponen PIP di dalamnya juga akan membantu paru mengurangi mungkin paru dan meningkatkan kerja output kalau menurunkan ventricular aptel load ya jika performa yang meningkat rumah rekomestinya juga jadi roge pendidikan sudah membuktikan bahwa penggunaan NIV yang mengurunkan minimalitas mengurangi rahma-rahma dan seterusnya ya jadi keuntungan mengurangi infeksi nosokomial pasca lebih luasa dan mengirimakan penggunaan sedasi mengerugiannya saya kira tidak terlalu berfakna ya misalnya sekurasi hidung dan sebagainya kentrandikasi sudah tentu kita harus lihat ya terutama pasien tidak bernafas spontan sudah tentu kentrandikasi jasar sekresi saluran nafas yang banyak malformasi kranial, premontorak, dan seterusnya jadi dari hal tersebut kita bisa lihat bahwa penggunaan ventilasi ikan ini dengan kita menyeting PEP radio pressure-nya kita batasi 25-30 kemudian fraksinya kita titrasi paling tidak akan membantu kondisi pasien untuk memperbaiki utim parunya, mengurangi utim parunya meningkatkan kerja kebutuhnya dan membantu mengurangi walk of breathing memperbaiki oksigenasi akhirnya pada ujung-ujungnya adalah memperbaiki kondisi klinis pasien memperbaiki harapan hidupnya yang menurunkan mortalitas harapan terakhirnya jadi traksi jantung paru berbeda saat menggunakan ventilasi menggunakan ventilator maupun bernafas spontan PEP sangat penting sekali kita setting terima kasih karena memberikan banyak kondungan kemudian ada volume yang rendah beberapa penelitian sudah membuktikan ada volume dengan membatasi pelatih pressure bukan PEP ya tapi pelatih pressure bukan PEP inspirator pressure atau PMAX tapi pelatih pressure kita batasi jadi bisa kita setting kita latar kita bisa lihat pelatih pressure-nya bisa kita gunakan invasif maupun invasif dan invasif banyak sekali sudah kita perhatikan seperti GPR kardensi atau energi jadi sekian presentasi saya terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi kembali di sesi diskusi terima kasih Bapak moderator terima kasih